Hai guys, welcome back to my channel Jadi ini vlog trip ke Penang Without further to do, let's dig in Jadi aku pergi ke Penang itu Tepatnya tanggal 5 Juni Tepatnya di hari lebaran Jadi bandara itu agak sepi untuk hari ini Perjalanan dari Medan ke Penang Itu menempuh waktu Sekitar 45 menit Morning Jadi hari ini jadwal aku tuh Dari Penang ke Ipo Nah, Penang ke Ipo itu kan lama Jadi aku mau sarapan dulu Di pasar pagi ini Sarapan dulu, gengs Jadi ini adalah bus yang bakalan kita naik Untuk pergi ke Ipo Harganya itu Rp32 per orang Perjalanan dari Penang ke Ipo Menempuh waktu kira-kira 2 jam Jadi sekarang kita udah sampai Di Terminal Amanjaya di Ipo Yeay Terminal Amanjaya Ipo Terletak di persiaran Bukit Meru 5 Nomor 1 Meru Raya Ipo, Malaysia Jadi kita turun dari bus tadi Untuk masuk ke Terminal Amanjaya Ipo Untuk membeli tiket Menuju Kota Changlun Untuk keesokan harinya Jadi sampai hari ini kita belum dapat simka Jadi kita akan ke Pasar Raya Besar Di Maidin Pas di Terminal depannya Kita mau beli simka dulu Stay tuned Karena hari sudah siang Jadi aku mau beli Jagung rebus dulu Nah ini jagungnya itu Biasa dicampur sama mentega Bisa dikasih keju Ataupun dikasih susu kental manis Harganya itu Rp3.60 Jadi karena kita lagi nungguin grab untuk datang Kita lagi cobain pendeteksi berat badan Nah ini Mami 54, gue 56 Gue naik 2 kilo dong Lagi dong Enak banget Sekarang kita lagi naik grab untuk pergi ke Peratong Cave Temple Nah lokasinya itu strategis banget Berada di dalam perut gunung Tasek Yang dilalui jalan Kuala Kangsar Yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Pulau Pining atau Penang Mulai dibangun pada tahun 1926 Oleh sepasang suami istri Chong Sen Ye dan Chong Chan Yeok Yang datang dari provinsi Jialing, China Setelah mendapat izin dari pemerintah Perak 50 tahun kemudian Pembangunannya baru dianggap selesai Setelah pasangan ini wafat Kuil gua ini diwariskan kepada anak mereka Chong Yin Chat Mungkin di Indonesia kita sudah banyak memasuki kuil atau kelenteng Namun belum pernah sekalipun memasuki kuil yang berada di dalam gua Halo, sekarang kita lagi berada di Gua Perak Let's go Memasuki mulut gua berupa ruangan lebar dengan kubah di atasnya Dinding batu berkaligrafi dan mural bakti kepada sosok yang dihormati Perasaan takjub tak terhindarkan Antara heran dan bangga Bahwa gua bisa menjadi museum seni seperti itu Dan kekaguman yang tertancap dalam dada manusia Di tengah-tengahnya Terdapat patung Buddha emas setinggi 12,8 meter Di apit patung-patung dewa di kiri dan kanannya Di depan altar Menyalah lilin warna-warni dan bunga-bunga segar Yang terletak di atas kaki Sang Buddha Saya melihat ke atas Kelangit-langit batu kapur yang seolah compang kamping Yaitu stalaktit dan juga stalakmit Entah karena dikeruksan pembangunan kuil Atau terbentuk secara alami Apapun itu Luka pada batu itu memancing beragam sensasi di dada Dari altar besar itu Kesebelah kiri ada lorong yang akan membawa kita Pada anak tangga yang melingkar-lingkar Yang jumlahnya kurang lebih 400 Rasa ingin tahu membuat saya mengabaikan jumlahnya Lagipula tangga ini hanya untuk mencapai ke teras pertama Dari sini kita sudah bisa merasakan sensasi berbeda di atas kunung Dan mengedar pandang pada hamparan kota Ipoh di kejauhan Sekian dulu untuk vlog hari ini Nah kalau kalian mau sembungannya Yaitu aku pergi ke Maps Movie Animation Park Studio Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel aku Dan see you on my next video, bye bye The Animation Park Studio